Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu Ketemu lagi dengan saya, Tebi Wahyono Di channel tempat mengenal keris dan pusatkan nusantara lainnya Dengan akal, sehat dan hati terbuka Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris dari luar Jawa ya Jadi keris ini memang terkenal cukup panjang, salah satu cirinya Dan apakah keris ini benar? Itu konon dipakai untuk eksekusi Dan kira-kira bentuknya itu lurus aja atau apa? Ada yang luk, nanti akan kita bahas Nah, ini keris apa nanti ya? Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu, biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini ya Dan jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman yang lain ya Jadi siapa tahu informasi ini bisa berguna Nah, sekarang langsung kita bahas ya Nah, ini adalah salah satu keris yang memiliki ciri khas cukup panjang ya Biasanya orangkonya bentuk bulan sabit atau yang dikenal dengan bulan tumanggal Nah, keris ini dikenal berasal dari daerah Riau ya Dan ikut Bang Kinang Makanya sering dikenal dengan keris Bang Kinang ya Dan dari beberapa keris-keris yang lama Yang abad ke-19 dan sebelumnya Karena ini memang terkenal di sekitar abad ke-19 di situ ya Itu rata-rata panjangnya itu di kisaran 4,9 sampai sekitar 6-8 cm ya Kalau yang saya bawa ini sendiri Ini panjangnya 54 cm lebih dikit 44 cm lebih lah Terus biasanya bagian tengah bilah ini lebarnya itu kecil ya Cuma sekitar 2,2 cm dari beberapa atap yang pernah ada yang lama-lama itu ya Dan mungkin yang kurang dikit atau lebih sekitar 2,2 cm Jadi hampir kayak keris maja pahit Kalau maja pahit kan biasanya bagian tengah itu cuma 2 cm atau kurang Keris Bang Kinang cuma sekitar itu Jadi nggak lebar banget Terus biasanya bagian gonjo yang kepala sirah cecak ini sampai buntut ini Itu sekitar 5 cm ya Kalau di tulisan yang berdasarkan beberapa contoh yang ada Itu sekitar 4, lebih sampai 5,2 ya 4,7 sampai 5,2 anak Jadi intinya sekitar 5 cm Jadi pendek, jadi nggak panjang banget gitu Terus biasanya ini sering banyak pertanyaan Sebenarnya keris Bang Kinang itu untuk apa sih gitu loh Nah ini mungkin dari strukturnya ya Karena memang dari beberapa yang ditemukan Yang untuk keris yang lama ya Ibaratnya sepo ya Yang abad ke-19 ke sebelum Sam dan sebelumnya Sebelumnya itu ya Itu biasanya memang lurus yang ditemukan Ya hampir semua lurus gitu loh Lurus Lurus Dan ini memang berhubungan dengan Fungsinya yang konon memang terkenal Ini adalah sebuah senjata Untuk eksekusi Eksekusi mati lah istilahnya ya Makanya bentuknya memang seperti ini ya Hampir kayak pedang ya Cuma ricikannya itu ricikan keris Ricikan keris Ricikan keris Gitu loh Terus bilanya itu ngelimpo ya Tapi nggak tipis banget ngelimpo nya Jadi agak tebelnya Agak gelembung-gelembung lah Tapi nggak pakai odo-odo Jadi dari beberapa contoh memang Itu nggak pakai odo-odo Jadi memang Jarang ya bahkan Belum ditemukan ya Yang lama-lama itu Yang keris bangkinan itu Pakai odo-odo Jadi bentuknya seperti ini Jadi nggak pakai odo-odo gitu Nggak pakai odo-odo Dan kalaupun pakai greneng Kalau ini kebetulan nggak pakai greneng ya Itu grenengnya beda Dengan greneng-grenengnya Di Jawa yang berkutu uruk do Jadi nggak seperti itu Cuma saya punyanya yang Istilahnya nggak pakai greneng ya Ini yang simple Yang sederhana Jadi seperti itu ya Jadi sekali lagi memang Memang untuk keris bangkinan ini Ini memang Kayak dari yang catatan ya Artifak-artifak yang ada ya Salah satunya yang contoh Gambarnya dari museum ini ya Ini memang bentuknya lurus Jadi bangkinan itu bisa dibilang keris lurus Dan bentuknya ini memang Ya seperti ini Simple gitu Simple Dan ini memang sempat populer Jadi sekitar abad 18-19 Sampai ke Semenanjung Malaysia ya Bahkan di beberapa kerajaan Di kerajaan di Thailand Selatan Salah satunya Patani Jadi seperti itu ya Mungkin itu saja ya Sekilas dari saya Tentang keris yang cukup unik Dan panjang ini ya Jadi semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya Terima kasih telah menonton